Sampainya di lokasi kebakaran, Haja Cici Halima Safrial dan rombongan langsung melihat tempat kejadian dan menanyakan kronologis terjadinya kebakaran ini kepada RT setempat, sekaligus memberikan bantuan. Terima kasih. Ketua Tim Penggerap PKK Tanja Barat, Haja Cici Halima Safrial mengatakan, bantuan yang diserahkan ini adalah sebagai salah satu wujud rasa kebersamaan dan kepedulian Tim Penggerap PKK terhadap korban kebakaran di Kuala Tunggal. Saat ini korban sangat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak, karena akibat musim kebakaran yang menimpa mereka, harta benda dan barang berharga ludes terbakar. Bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi korban yang tertimpa musibah. Cici Halima Safrial tidak henti-hentinya menghimbau kepada semua masyarakat Tanjung Jabung Barat agar selalu waspada dan berhati-hati dengan musibah kebakaran ini. Dan dijadikanlah musibah ini sebagai pelajaran. Kepedulian kami dari Tim Penggerap PKK Tanjung Jabung Barat, yang mana masyarakat kami di wilayah kota Kuala Tunggal yang tenang musibah kebakaran ini. Kami menghimbau kepada anggota pengurus PKK supaya membantu, ya sesuai dengan kemampuannya, maka ibu saya menghimbaukan baju bekas yang layak pakai dan uang dari PKK Tanjung Jabung Barat, semilai 2 juta rupiah mudah-mudahan bermanfaat bagi warga yang ternang musibah kebakaran ini. Informasi korban saat ini dikongsi kemana, bu? Di kongsi yang kemana, bu? Oh, korban sekarang? Oh, korban berdasarkan informasi dari Bapak Ketua RT yang sekarang tinggal di rumah keluarganya masing-masing. Sementara itu, Lurah Sriwijaya Mukamil berterima kasih atas bantuan dari Ketua Tim Penggerap PKK Tanjung Jabung Barat, yang peduli terhadap warganya yang ditimpa musibah kebakaran yang telah terjadi. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.